Sidang ke-8, Kasus Penisahan Agama dengan Terdakwa Basuki Caipurnama pada selasa kemarin menuai persoalan baru. Pada sidang ke-8, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Maruf Amin, dihadirkan sebagai saksi ahli. Dan pada sidang ini, MMUI menilai Ahok telah memperlakukan saksi ketua MUI dengan tidak mengindahkan nilai etika dan kesantunan. MUI kemudian meminta Komisi Judisial untuk mengawasi sidang Ahok dan memintanya menegakkan kode etik dalam pemeriksaan serta memantau proses persidangan Ahok. Namun pihak Komisi Judisial belum menerima lapor secara tertulis dari MUI tentang permintaan kode etik. Ya, terima kasih Mbak Arita. Tentang pengawasan terhadap pihak-pihak yang berperkara di pengadilan itu bukanlah kewenangan KAI. Kewenangan Komisi Judisial adalah untuk memantau jalannya persidangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim. Jadi sasaran kami memantau adalah bagaimana perilaku hakim di dalam persidangan itu. Apakah ada kode etik yang dilanggar, misalnya dia membentak para pihak, misalnya seperti itu. Atau ada hakim yang tertidur, misalnya. Atau di dalam memberikan pertanyaan, sepertinya condong kepada salah satu pihak. Itu kan sudah pelanggaran ya. Jadi kalau pihak-pihak yang berperkara itu terjadi, katakan tidak beretika, itu kan bukan kewenangan kami. Tapi kewenangan Majelis lah menegur pihak-pihak yang berperkara itu. Dalam hal ini, misalnya kalau dianggap Pak Ahok ya, dalam tanda petik ya, kalau dianggap Pak Ahok sudah tidak beretika, seharusnya kan Majelis Hakim menegur supaya lebih sopan sedikit. Demikian juga pihak Jaksa kalau memang terlalu misalnya arogan, mungkin juga hakim bisa menyetop pembicaraan itu atau pertanyaan itu. Karena kewajiban hakim kan terutama ketua Majelis. Terima kasih.